Hari ini aku nak datang ke sebuah tempat yang sering didatangi orang-orang Kata orang-orang, ini kantor gubernur Kepri Tapi sebagai manusia yang hidup di tahun 2020 ini, kita tak boleh percaya gitu aja Kita harus lihat dengan mata dan kepala sendiri, apa betul ini kantor gubernur Kepri? Kayaknya betul sih ini kantor gubernur Disini biasa tempat orang-orang sering apel pagi Dengar sini semua orang-orang kampung Di tahun 2020, kita hidup harus kena berjimat Berjimat cermat, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian Pergi ke Tanjung Batu dulu kalau korang nak makan durian Kalau korang faham aku cakap apa Cuba korang anggukkan kepala korang tiga kali Tiga kali je, jangan banyak-banyak Kepada yang terhormat, gubernur Kepulauan Riau di tempat Eh, boleh tak eh kirim-kirim surat kayak gini? Kepada yang terhormat, apa benda yang aku nak tulis nih? Harusnya sih tak usah formal-formal kali isi suratnya Supaya suasananya lebih santai dan tak mencekam Sebenarnya aku dah lama tak kena berdiri di depan tiang bendera Terakhir kali waktu aku masih jadi anak SMA Kepada bendera merah putih Hormat Gerak Eh, bendera dia tak ada Oh, mungkin disimpan Karena lagi musim hujan Halo bro, kemarin tak sengaja aku datang ke kantor engkau Tapi kantornya sepi Eh, tak sopan, tak sopan Ada kepatut tulis surat macam tu Tanjung katung Airnya biru Tempat mandi Nak darah jelita Sama sekampung Hai sedang dirindu Eh, terpereco Ini kan lagi Hai jauh di mata Assalamualaikum Wui, siapa di dalam? Eh, tak ada orang eh Aku di luar Eh, merilah sepi betul Mungkin hari minggu ni Jadi tak ada orang Bagus kita cabut Bagus kita cabut Astaghfirullah Alamak Dah jam berapa ni? Eh, kenapa aku tidur kat sini? Semakin tak betul nampaknya cerita ni Perkenalkan pak Nama saya Henry Saputra Mungkin bapak gak kenal sama saya Maafkan saya Karena datang ke kantor bapak Tak bilang-bilang Saya lagi cari kerja pak Duh, masa aku ngomong Cari kerja gitu sih Tak kreatif betul lah Pasti dah banyak orang Yang tulis-tulis surat Minta cari kerja kayak gini Kita harus ganti tema Tapi aku nak tulis apa eh Pak, saya boleh numpang Masa Indomie Hai jauh di mata Eh, terpereco lagi Aduh Aduh Menyesal Aku menyesal Aku menyesal Kenapalah Indomie aku bisa teburai kat lantai Padahal Padahal sengaja aku simpan separuh Eh, dia malah teburai kat lantai Tapi tak mungkin aku kutip balik Tapi walaupun dah teburai kat lantai Rasa dia masih sedap Cuma berpasir-pasir aja sedikit Tapi takpe Itu bumbu-bumbu dia Minum dulu Goncang-goncangkan 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 Biar cepat ngembang di perut Biar kenyal Aku kok jadi ragu-ragu ya Mau tulis-tulis surat kayak gini Walaupun sebenarnya Tujuan surat ini baik Tapi kalau disalah artikan Bisa bahaya Adalah Tak payahlah tulis-tulis surat lah Kita cabut aja lah Beginilah hidup di Tanjung Binang Kalau kalian tak ada kerja Sekaligus Motor pun tak ada Alamatnya Kalian nak jalan kaki kemana-mana Bingung juga aku nak cari kerja di mana lagi Mana perut aku lapar lagi Aduh Cari kerja kat mana lagi eh Terima kasih telah menonton